Kawanan spesialis pencuritas di pusat perbelanjaan terekam kamera CCTV saat berkoneksinya di sebuah mal di Karawaji, Kabupaten Tanggerang. Pencuritas yang umumnya masih remaja ini terekam kamera CCTV saat beraksi di sebuah restoran cepat saji yang berada di mal Karawaji, Kabupaten Tanggerang. Saat beraksi pelaku berpura-pura seperti pengunjung mal dan melihat target korban, dua pelaku lalu memilih duduk di bangku tepat di belakang korban yang sedang memesan makanan di restoran cepat saji. Sementara salah satu pelaku duduk di samping korban untuk mengawasi keadaan dan menghalangi pengunjung lain agar tidak curiga. Tidak lama kemudian pelaku memindahkan tas korban ke tas yang dibawa pelaku dan sayangnya korban tersadar setelah tasnya menghilang akibat kejadian ini korban mengalami kerugian sekitar 43 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!